Guys, pernah denger gak soal Ramalan Jayabaya? Itu loh yang katanya bisa memprediksi masa depan bangsa Indonesia. Bahkan gak cuma masa depan Indonesia, tapi juga dunia. Ramalan ini dibuat sama seorang raja yang dikenal dalam sejarah sebagai seorang peramal ulung. Yap, siapa lagi kalau bukan Raja Jayabaya? Jelas sosok dibalik adanya Ramalan Jayabaya, sebuah ramalan yang berisi prediksi tentang masa depan Indonesia, bahkan dunia. Hmm, apa aja ya isi ramalannya? Dan apakah yang ditulis di ramalan itu emang beneran kejadian? Bernah udah gak kalis? Inilah Pra Yuta Lakon, episode Ramalan Jayabaya dan prediksi masa depan Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke Ramalan Jayabaya yang legendaris itu, kita kenalan dulu yuk sama sosok ini. Mungkin sedurut Pra Yuta Lakon disini masih ada yang belum tahu siapa sih sebenarnya sosok Jayabaya itu. Jadi, Raja Jayabaya atau Prabu Jayabaya adalah raja dikerajaan ke diri yang berkuasa antara tahun 1135 hingga 1159. Saat jadi raja, Jayabaya diberi gelar Jayabaya yang bisa dibilang adalah raja paling sukses dari kerajaan ke diri. Ia berhasil membawa kerajaan ke diri sampai ke puncak kejayaannya. Nah, waktu masa pemerintahannya, raja ke diri itu makmur banget. Hasil perkebunan dan pertanyaannya berlimpah, ekonominya lancar. Kalau dalam islah Jawa, itu Gemahri Pahlos Jinawi Toto Tentrem Kartorah Harjo. Di masa kepemimpinan Jayabaya ini juga, raja yang ke diri banyak menghasilkan karya sastra bermutu tinggi. Seperti Kakawin Baratayuda, Gatot Kacasraya, dan Hariwangsa. Nggak sampai di situ aja. Dalam bidang sepertitual, raja yang ke diri juga mencapai kemajuan yang besar. Tempat ibadah didirikan di berbagai penjuru. Jadi, masyarakat di sana waktu itu gampang banget kalau mau beribadah. Soal spiritual ini, Prabu Jayabaya punya kebiasaan melakukan tirakat dan semedi di tengah hutan yang sunyi. Hmm, apa ini ya alasan kenapa Jayabaya bisa punya kemampuan meramal? Kalau menurut kalian gimana nih? Oke, setelah kita kenalan sama sosok Jayabaya, sekarang kita bahas yuk ramalan apa aja sih yang dibuat sama Jayabaya. Jadi, ramalan ini sering disebut juga sebagai jangka Jayabaya. Eks, timender dulu nih sebelumnya. Aku di sini nggak bermaksud untuk mendewakan atau menjadikan ramalan ini sebagai patokan nasib Indonesia ya. Ya, namanya ramalan pasti ada yang bener dan ada yang salah. Dan namanya ramalan pasti multi tafsir banget ya. Bisa jadi, satu orang menganggap emang udah beneran terjadi, sementara yang lain menganggap tidak terjadi. It's okay, di sini aku lebih mau cerita dan bahas singkat aja beberapa ramalan dari Jayabaya yang berdasarkan beberapa sumber emang beneran terjadi. Hmm, apa aja ya? Pertama, Tanah Jawa Kalungan Wesi atau Tanah Jawa Berkalung Besi. Ramalan ini bisa diartikan dua hal. Pertama, Berkalung Besi melambangkan kekuatan atau pengaruh baru yang akan mengubah cara hidup dari masyarakat Jawa. Tapi, ada juga pendapat kedua yang bilang kalau maksud Berkalung Besi adalah adanya jalur rel dan kereta api. Soalnya, ramalan itu lengkapnya adalah besok yang bisa ada kereta tanpa jaran, Tanah Jawa Kalungan Wesi. Atau besok, kalau sudah ada kereta tanpa kuda, Tanah Jawa Berkalung Besi. Dan ramalan ini bisa dibilang benar karena sekarang rel kereta api itu membentang di seluruh pulau Jawa. Iya kan? Boleh dari ujung barat di Banteng sampai ujung timur di Banyuwangi nyaris semuanya sudah terkoneksi dengan rel kereta api. Jadi, pulau Jawa nih ya, yang ibarat tubuh dikalungkan besi berupa rel kereta api. Apalagi, Presiden Jokowi Dodo sudah meresmikan kereta cepat pada 2 Oktober 2023. Itu satu contoh ramalan Jayabaya yang bisa dibilang benar-benar terjadi. Apa cuma itu? Ya enggak dong. Ada lagi nih. Kalau tadi Jayabaya ngeramal bakal muncul kereta api, ternyata Jayabaya juga sudah meramal kemunculan pesawat terbang. Soalnya nih, di salah satu baik ramalannya, Jayabaya ada bilang, perahu melaku endure awang-awang. Atau dalam bahasa Indonesia berarti perahu yang berlayar di atas awang. Nah, ramalan ini bisa berarti pesawat terbang atau juga perjalanan manusia ke luar angkasa. Hmm, kalau dipikir-pikir kok bisa ya? Jayabaya di zaman yang bahkan mesin uap aja belum ditemukan, bisa ngeramal bakal ada kereta api sama pesawat terbang. Gokil sih. Masih belum cukup? Oke, kita bahas satu ramalan lagi deh. Ramalan ini sebenarnya bisa dibilang sudah mulai terjadi beberapa tahun belakangan, tapi baru-baru ini ada kejadian viral yang berhubungan sama ramalan ini. Ramalan itu berbunyi, pasar ilang kumandangi, atau pasar kehilangan keramaiannya. Nah, pas banget. Baru-baru ini, pemperintah baru aja mengarang media sosial untuk bertransaksi langsung. Contohnya kayak penutupan TikTok shop. Kenapa kok dilarang? Soalnya, Vision Jokowi bilang kalau omset penjualan perdagang di sejumlah pasar, terutama pasar tradisional ya, itu anjlok akibat adanya perdagangan online. Nah, cocok banget gak sih sama Ramalan Jayabaya? Dimana dia bilang pasar tradisional bakal kehilangan keramaiannya. Hal ini bisa terjadi karena ada perubahan cara masyarakat untuk berbelanja. Nah, itu tadi guys, beberapa contoh Ramalan Jayabaya yang beneran jadi kenyataan. Sebenernya ada banyak lagi, tapi bakal lama banget nih kalau aku bahas satu-satu. Ini dia beberapa Ramalan lain yang dibuat sama Jayabaya. Intro Nah guys, itu tadi beberapa contoh dari Ramalan Jayabaya yang legendaris itu. Ya memang namanya Ramalan ya, pasti ada yang benar dan ada yang salah. Tapi kalau menurut kalian benar gak sih yang diomongin sama Jayabaya itu? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Liz, apa yang di telefon tuh Ramalannya tuh? Hah, Ramalannya mana? Hah, itu loh, yang soal ketanya pemimpin masa depan Indonesia, ada yang bakal buat Indonesia ke masa kejayaan. Emang ada ya Jayabaya yang ramal kayak gitu? Loh ada Liz, itu loh tentang Satriopi Ningit tuh loh. Satriopi Ningit, apa lagi itu? Mending kamu sini deh. Stop, please, kita gak bakal bahas soal Satriopi Ningit di episode Prayutolokon kali ini. Karena kita bakal bahas itu di episode Prayutolokon berikutnya Liz. Tapi aku malah penasaran emang, apa tau Satriopi Ningit ini? Udah, 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 pokoknya kita bakal bahas tuntas soal Satriopi Ningit di episode Prayutolokon berikutnya. Gak cuma soal beneran ada atau enggak, tapi juga soal... Juga apaan? Oh, ini juga soal 3 baca pres sekarang itu, masuk kriteria Satriopi Ningit atau enggak? Nah ini jangan sampai ketinggalan ya, sedulur Prayutolokon semuanya. Kalau gitu sekian Prayutolokon episode kali ini. Dan sampai jumpa di Payutolokon selanjutnya episode Satriopi Ningit.